Oke kita balik lagi di Daddy's Corner. Tadi udah dengan asisten-asistennya mereka. Nah kita masuk ke tema kedua. Tema kedua ini adalah pertanyaan yang menarik sekali. Apakah anda yang di rumah pernah stalking mantan atau tidak? Pernah gak stalking mantan? Bapak mendingan menanyakan kepada diri bapak sendiri. Pernah. Boleh diliatin cuplikan yang kemarin sama Kalina gak sih? Gak boleh dong. Diliatin lagi deh. Tapi lu kan kalau sama cowok kan suka gitu. My teddy bear. Pernah pernah. Oh stalking. Oh stalking. Itu gak dianggap mantan bos. Serius? Gak dianggap mantan. Kenapa? Ibunya anak gue. Oh jadi bukan mantan? Mantan istri tapi kan tetep ibu anak gue. Jadi mau gak mau kan tetep aja. Anak gue follow, gue masih follow. Keluar aja terus. Dari semua mantan-mantannya Daddy. Kan banyak tuh. Banyak. Berapa persen yang masih lo follow? 20% lah kali. Cuma 20%. Berapa orang? Yang 80% kenapa gak lo follow? Ingin menghargai pasangan yang sekarang. Wow keren. Eh ini acara boleh ganti aja gak udah. Dada tipis antara ingin menghargai sama ingin gak ketahuan sama yang sekarang. Bener 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 bener. Tapi kalau buat gue sebenernya stalking mantan salahnya dimana ya? Salah gak? Salah apa itu tidak termasuk menghargai? Termasuk tidak menghargai dong kalau lo stalking dimana sih? Kalau cuma sekedar nih. Kalau menurut gue malah kalau cuma follow. Gak apa? Tanpa pengen lihat lebih detail. Akun media sosialnya. Itu jatuhnya bukan stalking menurut gue. Misalkan nih. Gue sama Dinar udah mantanan. Apa? Karena sebelum. Misalkan. Sebelum kita putus. Gue udah follow-followan. Misalkan gitu. Ya. Gak ada masalah juga kalau misalkan tetep follow-followan. Tapi lucu ya. Kalau lu bahasnya Dinar gue dulu. Sebelum kenal Dinar. Sebelum kerja bareng gue stalking. Stalking aku? Emang iya bang? Kan cuma keluar di apa tuh? Explorer. Explorer. Explorer tuh. Kadang-kadang keluarnya di explore gitu kan. Wow. Ya gitu gue cuma ngelihat ini serius. Aku jadi GR. Tadi kan lu bilang ya. Beda tuh antara memang follow doang sama stalking. Kalau stalking itu deh. Tipenya adalah lu udah gak follow. Tapi lu bikin akun alter. Bikin akun baru untuk follow mantan lu. Supaya lu masih bisa lihat. Padahal lu sendiri udah ngeblok. Kalau misalnya gua gak follow. Tapi gua pakai akun gua sendiri untuk ngelihat. Lu stalking gak? Stalking dong. Lu enggak dong. Kalau menurut dia enggak tadi. Menurut gua sih enggak. Tapi kalau lu emang udah. Lo blok misalnya. Tapi kemudian lu bikin akun khusus. Buat ngeliatin dia. Itu baru stalking Jack. Banyak yang kayak gitu loh. Ya itu stalking dong. Stalking itu. Salahnya dimana? Ya salah lah. Lah. Salahnya dimana? Ya lu berarti masih mikirin dia dong. Lu belum tentu dong mikirin dia dong. Lah ngapain lu susah-susah bikin akun lagi. Kalau buat ngeliatin dia doang. Sekarang banyak orang bikin akun basuh. Buat ngata-ngatain orang. Ya beda. Kalau stalking beda. Lu punya niatan khusus buat. Melihat kehidupan mantan lu. Tanpa diketahui sama mantan lu. Untuknya kalau di edinar lu paham gak? Enggak. Nah kan. Plus lagi nih ya. Kalau lu udah ada niatan buat ngeliat lagi. Seperti apa kehidupan mantan lu. Bisa jadi lu ada perasaan untuk. Semoga hidup dia enggak. Se-happy hidup gue. Gue mau bikin. Bahwa setelah gue tinggal. Hidup dia berantakan. Bahwa dia sekarang tidak bahagia. Bahwa dia sekarang udah gak punya apa-apa dalam dunia ini. Menjiwani. Itu baru. Menjiwani. Berarti dia jam 2 pagi. Bikin akun telor. Ya kan. Gampang. Orang kan kalau bikin akun telor kan memang. Ya udah gak ada foto. Betul. Padahal dia udah daruh foto. Orang masih nyangka. Ini akun fake ya. Gitu. Karena bentuknya telor gitu kan. Kalau pernah.